Kembali lagi dengan saya di channel Crozer Di video kali ini saya akan membahas tentang Event promo diamond terbaru Yang sudah lama kita tunggu-tunggu Dari bulan-bulan yang lalu Dan ternyata sekarang hadir pada tanggal 26 Dan ini sudah berbeda banget Kayaknya ini Fixed release untuk promo diamondnya itu Seperti ini untuk questnya Kayaknya gak ada promo diamond Yang naikin rank Untuk popularitas itu gak tau juga ya Tapi dari teori dari saya itu gak bakal ada Ternyata event promo diamond itu Seperti yang saya akan bahas di video kali ini Kita akan coba bahas untuk Eventnya seperti apa Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan videonya Alangkah bikin subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan info event meniklannya Langsung saja check this my video Oke teman-teman disini kita masuk ke menu event Kita pertama Untuk klaim terlebih dahulu ya Pada tanggal 26 Dari free order yang kemarin tanggal 24 Ini sudah bisa kita klaim untuk dapetin 15 Kita coba cek di backpack Apakah sudah ada Nah ini sudah ada ya Untuk promo diamondnya Dan ini gak bisa Masih belum bisa digunain ya guys ya Untuk promo diamond ini Waktu dimulai untuk penggunaan promo diamondnya itu Pada tanggal 11 11 bulan Apa ini Bulan 10 Tanggal 11 kayaknya Jadi sekitar tanggal 10 November ini akan bisa digunain Untuk promo diamondnya Nah nanti kalian bisa Untuk klaim terlebih dahulu Dari promo diamondnya Ini ada 15 promo diamond Lumayan guys Kita akan bahas yang promo carnival Nah ini untuk event yang kita bahas sekarang itu Yang seperti ini Nih disini ada pertanyaan Ada tulisan Login pada tanggal 10 Bulan 11 Untuk mengklaim promo diamond chest Hingga 1111 diamond Nanti pada tanggal 10 Bulan November Kalian bisa Dapetin box Yang bersihkan Box acak ya Di dalam box tersebut Bisa dapet banyak diamond Ataupun enggak Itu nanti kehokian kalian aja Nah untuk event ini Akan hadir Atau akan Berlangsung selama 15 hari Sekitaran 2 minggu Nah untuk questnya ini cukup mudah Yang pertama kita login setiap hari Untuk dapet 20 promo diamond Top up harian Nah untuk top up harian Kalian ini untuk Bacanya juga top up harian ya guys ya Berarti akan ada Hari esoknya Dan yang seterusnya Ini untuk dapet top up harian Dengan 20 diamond Kalian cuma perlu Top up Misalnya 3 diamond Atau 5 diamond Dengan harga 1.500 Itu sudah cukup Mengklaim hadiah Dari top up harian Dan yang terakhir Ini ada selesaikan Satu pertandingan Menakan chow Badang palir cushion Atau popoan kupa Ini hero ya guys ya Kalian tinggal menggunakan Hero tersebut Di rank klasik Atau brower Untuk dapetin Promo diamond 20 Nah apakah Untuk promo diamondnya Cuman seperti ini aja Kita cek peraturannya Dan disini quest Hanya dapat disaikan Dengan syarat tertentu Semua quest Di reset setiap hari Nah anda hanya dapat Mengklaim hadiah Dari setiap quest Kali setiap hari 4. Mohon untuk Mengklaim hadiah anda Sebelum reset harian Oke guys Jadi disini Untuk peraturannya Sudah tertera ya Yang dimana Event ini akan Di reset setiap hari Berarti Selama 2 minggu Atau 15 hari Akan di reset Wow Ini cukup mudah banget Untuk kita kerjakan Daripada untuk Event yang naikin rank Itu wah Kita gak bakal Banyak dapet diamond Ini cukup Login Dan juga top up Dan selesaikan pertandingan Ini udah cukup banget Setiap hari kita dapet 60 Kali 15 Berapa tuh guys Kita bisa mendapatkan Setiap harinya itu 60 diamond Kali 16 hari Itu sekitaran 960 diamond Ini udah cukup banget Seperti event sebelumnya Event yang rank-rank itu kan Kalau kita juara 1 Itu sekitaran Seribuan Seribuan diamond Itu sama aja Seperti event yang kali ini Apakah bener Event ini Sudah menggantikan Event yang Populitas rank Atau memang nanti Bakal ada Di update selanjutnya Kita gak tau ya guys Yang jelas Event yang sekarang Yang ini Ini bener-bener Bakal di reset setiap harinya Jadi kalian setiap harinya Bisa mendapatkan 60 promo diamond Wow Gokil Tapi perlu kalian catat Yang Misi quest Yang selesaikan Satu pertandingan Ini seperti biasa Monton menjebak Bahwa Ini bakal di reset Atau bakal Berganti-ganti Yang selesaikan Satu pertandingan Misalnya Berubah menjadi Selesaikan satu pertandingan Menggunakan Lancelot Atau Misalnya Apalagi Palir Misalnya Ya seperti itu Ini yang Kolom yang ini Pasti bakal berbeda Setiap harinya Bisa juga Selesaikan satu pertandingan Dengan menggunakan Skin Sensei Ya misal Ini pasti berbeda ya guys Ya ini sudah Banyak banget Di event-event sebelumnya Seperti ini Kalau quest yang ini Di reset Bakal berbeda lagi Untuk misinya Mudah-mudahan Untuk misi yang ini Gak cukup Cukup mudah ya Untuk dikerjakan Seperti yang sekarang ini Cuma menggunakan Hero nya aja Kita bisa langsung Dapat 20 diamond Dari quest yang ini Oke Oke teman-teman Jadi pembahasannya Mungkin segitu Saya pembahasan Dari kali ini Mudah-mudahan Bermatuk kalian Dan kita akan Coba next update Untuk promo diamond Dan ini masih Banyak banget ya guys Untuk mendapatkan Promo diamondnya Gak cuman Dari misi promo Carnival aja Bakal ada Dari Event-event yang lainnya Guys Oke See you next video Bye Bye